Hai Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama saya Ayi dan saya Rida. Baru-baru ini, salah satu anggota fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan, dalam acara sosialisasi peraturan daerah tentang penyalahgunaan narkotika menyampaikan, ada tiga musuh negara yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai saat ini. Hmm, kira-kira apa aja ya Sobat? Yuk kita simak yuk! Wah, gimana nih menurut Sobat Dara? Sebenarnya Ayi rada sedisi ngebaca beritanya, plus bingung sebenarnya. Karena menurut Ayi, alasan menempatkan radikalisme itu sangat dekat dengan sekularisme atau pemisahan agama dalam kehidupan bernegara, padahal konstitusi negara menjamin setiap warga negara loh untuk melaksanakan agamanya. Jangan sampai umat malah takut sama agamanya sendiri. Padahal dalam sejarah Islam justru berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan semangat jihadnya lah yang membawa negara pada kemenangan dan kebangkitan. Bener apa bener? Terus ya Sobat, tentang COVID-19 yang dianggap musuh ini juga masih menyisakan tanda tanya. Iya sih, kita memang dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Namun, pemerintah juga seharusnya cepat dan tanggap menangani COVID-19. Sepertinya sedikit klis kalau kita dilarang mudik, namun bandara internasional tetap dibuka. Sekolah ditutup, padahal warga berbondong-bondong pergi ke tempat hiburan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah perlu banget aktif bahkan tegas untuk regulasi lockdown permanen, bukan malah buat rapor merah penanganan COVID di sumut. Satu lagi, narkoba, yang memang jadi isu wajib dalam diskusi permasalahan di sumut gerbangnya. Hal ini jelas bukan masalah yang dibebankan kepada orang tua saja. Narkoba adalah masalah besar yang seharusnya diberantas dengan cukup tegas oleh negara. Bagaimana bisa di negara hukum, narkoba beredar luas bebas tanpa ada sebabnya. Bahkan, bertonton narkoba dengan leluas hanya masuk ke sumut. Harus banget ada political will untuk menyelamatkan generasi, bukan hanya narasi. Dear Sobat, seharusnya kita meletakkan fokus perhatian kita pada akar persoalan dan karir penjajah yang terus-terusan menjajah kaum muslim ini. Miris sekali rasanya. Para politikus dan sosok inspiratif negeri ini fokus pada hal-hal yang minor dan kurang serius pada pengentasan kemiskinan dan anak kurang gizi, angka putus sekolah dan pengangguran, serta masalah arjen lainnya. Semua ini terjadi karena kita mengabaikan dan mencapmakkan hukum Allah. Yuk, Sobat Dara, kita kembali ke hukum Allah dengan sama-sama mengkaji Islam dan mendakwakan kebenaran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'amuruna bilma'rufi Wonden k якus of atlupa neighborhood. Wotanhãhawun arnil muniker watu eminun billah. Wala w! Aamanahездul kitab lakan khairan lahum. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون